Subianto berjanji untuk membawa Indonesia bisa suasembada energi. Terkait upaya, suasembada energi, dan bagaimana langkah Prabowo ke depan selengkapnya, simak tayangan berikut ini. Dari sisi meraca energi, ini secara perspektif suplai kita dalam kondisi net importir. Kita harus melihat secara jelit bagaimana konsep pertahanan energi Indonesia itu di masa depan. Apakah kita ingin berdasarkan perspektif lokal atau regional, perspektif suplai energi itu dipasok secara lokal dari kita ataupun negara tetangga, misalkan import. Presiden terpilih periode 2024 sampai dengan 2029, Prabowo Subianto, berencana untuk bisa membawa Indonesia menjadi negara suasembada energi agar bisa terlepas dari jerat impor BBM atau bahan bakar minyak pada periode pemerintahannya kelam. Bahkan Prabowo juga berniat untuk mengganti BBM solar yang merupakan energi fosil ke energi yang lebih bersih dan juga ramah lingkungan. Lantas apakah langkah ini bisa terlaksana? Dalam salah satu sesi di acara Qatar Economic Forum 2024, Prabowo menyebutkan saat ini Indonesia masih mengimpor BBM jenis solar hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 318,8 triliun rupiah setiap tahunnya. Prabowo optimistis Indonesia bisa lebih menghemat pengeluaran jika beralih ke sumber bahan bakar ramah lingkungan yang memungkinkan untuk dihasilkan dan diproduksi di dalam negeri seperti biofuel. Kita ingin mengembangkan kemampuan yang dihasilkan dan berhasilkan. Terima kasih telah menonton. Besaran ini meningkat dibanding periode yang sama di tahun lalu sebesar 3,24 miliar dolar Amerika Serikat. Secara volume, pada periode Januari hingga September 2024, impor solar mencapai 5,1 juta ton. Sementara untuk September tahun ini saja, impor solar sebesar 187,05 juta dolar Amerika Serikat. Lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 441,93 juta dolar Amerika Serikat. Namun ternyata tidak hanya solar, Indonesia juga masih mengimpor BBM jenis lainnya, seperti Pertamax dengan volume 11,94 juta ton dengan nilai 9,33 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian juga untuk jenis premium sebesar 11,71 juta ton dengan nilai 9,16 miliar dolar Amerika Serikat, khusus periode Januari hingga September 2024. Ada juga impor aftur sebesar 1,02 juta ton dengan nilai impor sebesar 806,05 juta dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, PT Pertamina Persero sebagai salah satu badan usaha yang memproduksi dan menyalurkan BBM menyatakan, sejak tahun 2019, pihaknya sudah tidak lagi mengimpor solar dan aftur. Direktur utama PT Kilang Pertamina Indonesia, Taufik Aditya Warman mengatakan, Indonesia sudah mandiri dalam pengadaan BBM solar dan aftur. Menurutnya, sejak 2019, Indonesia sudah tidak mengimpor BBM jenis solar serta bahan bakar aftur. Apalagi dengan adanya pengembangan kilang-kilang baru milik Pertamina ke depannya, diakini akan menambah kapasitas produksi BBM nasional. Bahkan beberapa kilang yang saat ini sedang digarap, dikhususkan untuk memproduksi BBM hijau. Tentunya upaya untuk bisa menekan impor dan mengganti BBM fosil patut diapresiasi. Yang jadi pertanyaannya, apa saja bahan bakar baru yang bisa digunakan sebagai pengganti BBM? Seperti kita tahu, Indonesia kaya akan sumber bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel. Bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak sawit dan dicampur dengan solar. Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan biodiesel dengan kadar campuran 35% atau dikenal dengan sebutan B35. Pemerintah pun kini tengah menggenjot untuk menambah bauran menjadi 40% menjadi B40 dalam waktu dekat. Yang pertama harus kita sadari bahwa kita itu punya banyak ragam energi. Kaya dengan ragam energi. Jarang sekali negara-negara di dunia yang mempunyai sumber keberagaman energi seperti kita. Kita batubara punya, minyak punya, sumber matahari punya, air punya, lalu apa? Bio punya, apalagi geotermal kita terbesar. Nah ini yang tidak begitu disadari. Tidak begitu disadari. Makanya untuk supaya kita bisa terbebas dan kita mampu suplai sendiri, peningkatan suplai itu dilihat dari yang keberagaman ini. Pertama-tama non-renewable sekarang ini, itu sudah jangan dipakai lagi. Kita pakai yang renewable. Misalkan tenaga matahari, itu kan kita tersedia banyak. Waktu saya jadi dirjen energi terbarukan, saya menggagas bahwa tiap mal di atasnya itu dipasang tenaga surya. Supaya bisa mensuplai energi listriknya pada siang hari. Karena mal itu kebutuhannya terutamanya di siang hari. Itu sudah hampir jalan. Begitu saya berhenti, diberhentikan lagi. Padahal kebutuhan listrik satu mal itu sama dengan sepertiga kabupaten. Bayangkan sekarang mold-mold itu di kota kabupaten, di Jakarta, di mana kan. Dan itu menutupi tanah dengan beton-beton itu. Jadi kalau itu dipasang itu, kita akan mengurangi ketergantungan terhadap energi yang dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, bioenergi. Seperti Pak Prabowo katakan, kita mempunyai sumber bioenergi yang banyak sekali. Sawit, lalu tumbuh-tumbuhan seperti ketela, seperti apa. Ini kita artinya memanfaatannya tidak fokus. Kita harus fokus gitu. Kita harus galakan ini. Dan ternyata sekarang belum fokus. Terus terang aja dalam bidang keenergian, ini kita masih ketinggalan. Kita masih ketinggalan. Sehingga kita harus fokus bioenergi. Kalau bioenergi itu bisa dimanfaatkan, maka keuntungannya. Pertama, impor tidak dikurangi. Yang kedua, kita bisa menciptakan lapangan kerja. Ketiga, kita memanfaatkan sumber daya yang ada di kita. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nika Widiawati, menyampaikan pencampuran olahan sawit dengan BBM tersebut akan terus dikembangkan hingga B60. Selain biodiesel, Pertamina juga saat ini tengah mengembangkan bioenergi lainnya, seperti bioetanol atau BBM yang dicampur dengan mola setebu. Pertamina juga telah menjual secara komersial BBM jenis ini dengan campuran 5% bioetanol yang diberi nama Pertamax Green 95 secara komersial. Pertamina juga sudah memulai produksi bahan bakar penerbangan melalui Sustainable Avation Fuel atau SAF, dengan mencampurkan bioaftur berbasis sawit sebesar 2,4% pada bahan bakar pesawat. BBM yang tersebut adalah program-biofuel. Kita mulai dengan B35 dan akan menambahkan penerbangan sampai B60. Dan dari B25, sebenarnya kita sudah mengurangkan emisi carbur tersebut di sekitar 32,7 mili ton CO2 per tahun. Jadi kita akan menambahkan lebih banyak hingga B60 yang mengurangkan dengan pemeriksaan nasional. Bioetanol, sekarang kita mulai dari nonsubsidasi fuel dengan E5 dan E7 yang namanya Pertamax Green 92 dan 94. Dan kita akan menambahkan penerbangan sampai B40 untuk semua fuel. Ini juga mengurangkan dengan pemeriksaan nasional. Dan kita akan membuat dan sudah mulai membuat penerbangan dengan 2,4% penerbangan dengan gas dan SAF. Terima kasih telah menonton!